Beralih ke informasi lainnya, pemirsa seorang kakek asal Tarekan Kalibatan Utara berhasil mengarungi Selat Bali dalam waktu 1,5 jam tanpa alat bantu. Aksi renang bertajuk ekspedisi kemerdekaan ini mulai dari titik awal Pura Segara Rupek, ini Taman Nasional Bali Barat, dan juga berakhir di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Inilah aksi renang bebas Ibrahim Rusli, kakek kelahiran 17 Juni 1965 di Selat Bali. Kakek berusia 57 tahun ini berenang seorang diri dengan kawalan dari Pol Airut Polda Bali dan tim ekspedisi kemerdekaan. Ibrahim berenang tanpa alat bantu pada hari minggu lalu. Mulai dari titik start jam 6 pagi di Pura Segara Rupek, Taman Nasional Bali Barat, Bali, ia berhasil menyelesaikan finish di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, kurang lebih selama 1 jam 45 menit. Aksi renangnya sempat mengalami hambatan karena dinginnya air dan tingginya ombak, serta derasnya arus air laut. Jarak yang seharusnya 2,5 km bertambah menjadi 4 km. Persiapan khusus nggak biasanya? Jadi langsung nyantai aja. Kalau kondisi air tadi gimana? Dingin kah atau gimana? Air dingin dan arus yang paling banyak. Arus sama ombak. Yang menarik aksi renang untuk menyambut hut RI ke 77 tahun ini disambut Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang di titik finish. Apalagi sang gubernur juga melakukan aksi tidak biasa dengan cara mencaburkan diri ke laut dari atas pitboot. Kita ini dalam rangkaian memperingati kemerdekaan RI yang ke 77, kami mengadakan ekspedisi kemerdekaan sungai, selat, dan gunung. Dalam ekspedisi kemerdekaan ini, selain selat Bali, Ibrahim juga telah melaksanakan renang menyeberangi sungai Kayan di Kabupaten Bulungan dan mendaki Gunung Agung pada Agustus lalu. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, INews melaporkan.